Surplus perdagangan Indonesia merosot menjadi 0,44 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2023. Surplus kali ini anjlok jauh dibawah capaian bulan yang sama di tahun 2022 yaitu 2,90 miliar dolar Amerika Serikat. Catatan pada Mei tahun ini juga dibawah konsensus pasar surplus 3,02 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja surplus dagang Indonesia pada Mei sekaligus menjadi yang terkecil sejak April 2020 di tengah lonjakan impor. Impor melesat 14,35 persen secara tahunan menjadi 21,27 miliar dolar Amerika Serikat atau ekspansi pertama sejak Januari karena permintaan dalam negeri yang pulih. Di sisi lain ekspor juga secara tak terduga naik namun tipis hanya 0,93 persen year on year menjadi 21,72 miliar dolar Amerika Serikat. Ini merupakan kenaikan pertama dalam 3 bulan. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri alias ULN Indonesia pada akhir April 2023 sebesar 403,1 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar 403,3 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun secara tahunan ULN mengalami kontraksi 1,3 persen terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta. Kontraksi terdalam pertumbuhan ULN dialami oleh perusahaan bukan lembaga keuangan dan lembaga keuangan masing-masing minus 4,7 persen dan 3,9 persen year on year. Lantaran adanya penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara atau SBN domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Bank Indonesia memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat dan rasionya terhadap produk domestik bruto masih terkendali pada level 29,8 persen. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo melaporkan penjualan mobil dari pabrik ke dealer alias wholesales di pasar domestik sebesar 82.097 unit pada Mei 2023. Jumlah tersebut lebih tinggi 39,46 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya yang hanya 58.911 unit. Total penjualan selama 5 bulan awal 2023 mencapai 423.404 unit. Toyota dan Lexus menjadi raja dengan angka penjualan 28.528 unit. Bisusul Daihatsu menempati posisi kedua dengan penjualan 16.909 unit. Honda berada di posisi ketiga dengan penjualan 11.158 unit. Selanjutnya Mitsubishi ada di posisi keempat dan Suzuki di posisi kelima. Ketua satu Gaikindo, Jonki Desugiarto mengatakan pencapaian ini disebabkan kinerja produksi maupun penjualan sudah kembali normal. Pada April 2023 terdapat momen idul fitri yang menyebabkan hari kerja menjadi lebih pendek. Namun kini penjualan sudah kembali efektifnya penjualan setelah banyaknya libur pada bulan tersebut. Ekonomi China semakin nyata bergerak di jalur lambat. Kondisi ini menambah ekspektasi bahwa Beijing perlu merilis kebijakan stimulus lebih banyak karena kondisi ekonomi anjlok ditopang segera di tengah pemulihan pasca pandemi yang goyang. Output industri tumbuh 3,5 persen secara tahunan pada Mei lebih lambat dari ekspansi 5,6 persen pada April karena produsen kesulitan dengan lemahnya permintaan di dalam dan luar negeri. Adapun penjualan retail, indikator utama kepercayaan konsumen tumbuh 12,7 persen lebih lambat dari 18,4 persen di bulan April. Rebound ekonomi yang terlihat awal tahun ini diperkirakan telah kehilangan momentum pada kuartal kedua. Pada pekan ini, Bank Sentral China telah memangkas beberapa suku bunga utama dengan ekspektasi lebih banyak lagi pemakasan di waktu yang akan datang. Kepala ekonom di John Slang Lesal, Bruce Pung, mengatakan permintaan domestik yang tidak mencukupi dan permintaan eksternal yang lesu dapat mengganggu momentum. Situasi ini bisa membuat pemulihan ekonomi bakal menjadi lebih lama 2 hingga 3 tahun. Suku bunga sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, tak berubah untuk Juni 2023. The Fed menahan suku bunga acuan di level 5 hingga 5,25 persen. The Fed pun mengisyaratkan masih akan menaikkan suku bunga acuan 2 kali pada tahun ini. Dengan kata lain, harapan pasar untuk melihat peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat harus dikubur dalam-dalam. Gubernur The Fed, Jerome Powell, menilai kebijakan suku bunga selama ini belum terasa efeknya. Powell pun menargetkan inflasi ditekan ke kisaran 2 persen, di mana pada Mei 2023, inflasi masih 2 kali lipatnya atau 4 persen secara year on year. The Fed juga menargetkan angka pengangguran ke kisaran 4,1 hingga 4,4 persen. Namun, Powell menjelaskan suku bunga saat ini mendekati target puncaknya sehingga kenaikan ke depan bisa semakin lambat. Terima kasih telah menonton!